Intro Sebagai bentuk komunikasi dan sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Kepala Desa Sekabupaten Pesawaran tahun 2021. Di GSG PMK Pesawaran pada Senin 27 Desember 2021. Bupati Pesawaran Dedy Ramadona mengatakan bahwa rapat koordinasi bersama Kepala Desa Sekabupaten Pesawaran merupakan bentuk komunikasi dan sinergitas pemerintah Kabupaten Pesawaran agar program-program yang sudah dicanangkan dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rapat koordinasi ini terkait pelayanan dan pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar dapat berperan aktif menjalankan langkah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama dalam pelayanan prima untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang menjadi pedoman pokok bagi pemerintahan desa bersifat pokok yang mengatur tentang desa termasuk dalam keadministrasian agar dapat dipahami secara tertib, taktif, dan terarah. Dedy juga berpesan kepada Kepala Desa agar di dalam penyusunan anggaran harus menumbuh kembangkan transparansi ke masyarakat dan badan permusyawaratan desa atau BPD, serta wajib menyampaikan LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD di setiap akhir tahun anggaran. Di mana pemerintah daerah telah mendelegasikan kepada camat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa dalam prioritas pembangunan di desa untuk bersama-sama membenahi pembangunan agar kedepannya semua dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman di bumi Andan Jejama. Dalam rakor ini, Bupati Pesawaran Dedy Ramadona secara simbolis menyerahkan langsung santunan jaminan kesehatan kepada salah satu warga yang meninggal dan bantuan dana program Badan Usaha Jejama Berkembang atau BUJANG kepada 10 desa untuk membantu keuangan desa dalam penyertaan modal dana BUMDES dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ya, rakor keres hari ini memang kita ketahui hampir tahun lebih, hampir 5 tahun memang kita tidak laksanakan dikandangkan pandemi COVID. Dalam acara rakor hari ini, tentunya banyak sekali hal yang kita bahas tapi ada 4 stressing yang paling prioritas membahasannya dalam rakor keres ini. Yang pertama adalah terkait percepatan pemulihan ekonomi mikro. Di situ masuk bidang kesehatan, yaitu vaksin. Vaksin yang didata oleh pikir kita baru 60 persen tapi hasil daripada laporan para kepala desa 80 persen berarti kan ada sekitar beberapa persen yang belum masuk ke dalam data pikir petawaran. Itu di input kembali, dan itulah tugas kawan-kawan kepala desa untuk bekerja sama dengan baik. Yang kedua, masalah pendapatan asli daerah yang disokong oleh desa. Tentunya ini harus digali bersama, kita kerja bersama, karena tadi saya bilang, ke depan kita perlu kemandirian bahwa Kabupaten Pesawaran harus bisa menggali segala potensi sumber daya yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan, karena dukungan-dukungan pusat kita cukup tahu sudah mulai berkurang, dikandakan kekuatan finansial juga memang dari semua daerah banyak dikurangi sehingga kita dituntut untuk lebih mandiri di dalam penggalian potensi daerah masing-masing. Yang ketiga, masalah potensi bencana, di mana Pesawaran ada titik-titik rawan bencana sehingga antisipasi bukan hanya terkait tentang infrastruktur tapi terkait juga dengan hulu air yang memang kita cukup tahu sudah banyak rusak. Maka, para kepala desa dituntut untuk lebih peduli dan peka untuk bisa masuk ke dalam pengendalian banjir ataupun bencana-bencana lainnya. Bukan hanya banjir, tapi juga tanah longsor, air pasang, dan juga puting beliung dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah terkait tentang administrasi desa. Registrasikan seluruh aset-aset desa BPN untuk bisa disertifikasi sehingga ke depannya kita tidak ada punya potensi masalah pertanahan khususnya aset-aset milik pemerintahan desa, milik pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan provinsi. Jadi saya berharap desa bisa segera membenahi aset-aset desa untuk segera disertifikasi. TV, pesawaran.